Assalamualaikum Bro Modul ini menurut saya sangat bagus dan murah Tapi kelemahannya terlalu sulit untuk mengatur tegangan pada outputnya Dan saya akan tambah potensiometer 1kohm Agar mudah mengatur tegangan outputnya Pembahasan modul ini lengkapnya bisa kalian klik address di atas Ini juga karena ada beberapa komentar Misal dari Wildan yang mengatakan bahwa modul ini sempurna Lalu komentar dari Maspar yang mengatakan modul ini memang bagus Tapi sayang potensiometernya bukan multi turn Jadi ini saya yakin karena sulit mengaturnya Oke sebelum menambah kalian harus pahami dahulu rangkaiannya Ini rangkaian yang saya contek habis dari modulnya Bila ada kesalahan saya mohon maaf tidak ada unsur kesengajaan Seperti nilai L ini 47uH Ini saya dapat dari beberapa literatur Tapi yang lainnya saya kira benar Dan suite ini dengan potensiometer 50kohm jadi 1 Dan setelah saya cek modul ini menggunakan potensiometer Dan akan saya tambah secara seri dengan potensiometer 1kohm Ukuran potensiometer tambahan ini bisa menggunakan ukuran berapa saja Tapi agar tujuan mudah mengatur tegangan output tercapai Maka gunakan potensiometer tambahan yang nilainya lebih kecil atau paling kecil Kalau masih ada yang bertanya Bang potensiometer tambahan 10kohm bisa nggak? Pasti lihat video ini lompat-lompat Oke agar mudah menambahnya Dan yakin semua bisa di rumah Yaitu melepas kaki R10k yang ini Dan R1k8 yang ini Sebelumnya saya tunjukkan hasilnya Saya pasang negative input Dan positive input 12V Dalam mencoba gunakan tegangan yang kecil saja Sebelum dicoba kalian recek kembali Supply saya on kan Tegangan terbaca sedikit karena modul ini saklarnya memang tidak benar-benar off Saya on kan Tegangan terbaca 1,9V Saya kecilkan dahulu Ya terkecil tegangan 1,24V Mantap Misal kita ingin mengatur tegangan pada 5V Lalu kalian kecilkan potensiometer tambahannya Dan atur tegangan di bawah 5V Jangan di atas 5V Perhatikan sensitif sekali Atur saja di bawah 5V Tapi jangan terlalu jauh Nah seperti ini Terbaca 4,8V Dan untuk membuat 5V tepat Kalian atur di potensiometer tambahannya Kalian lihat Bisa kita atur sampai 3 di belakang koma Artinya toleransinya sampai 10V Bila menggunakan potensiometer tambahan Saya coba sampai 5,000V Tapi sepertinya sulit sekali Jadi mantap Lalu bagaimana cara menambah seri potensiometernya Jadi kalian cabut kaki R yang ini dan yang ini Untuk mudahnya kalian siapkan pegangan untuk mencabutnya atau menariknya Saya menggunakan kabel kawat kecil seperti ini Bisa apa saja Pasang seperti ini Tinggal tarik Oke saya lepas salah satu pin resistornya Dan satunya lagi Mudah bukan? Perhatikan resistor yang saya lepas Kemudian hasil lepasan kedua pin resistor Kalian tepuk ke atas saja Dan sambung dengan kabel Yang nanti kabelnya akan ke potensiometer tambahan Dalam penyoleran ini harus benar-benar matang Seperti ini walaupun sudah menempel Saya tambah tima agar mantap Kabel satunya bisa kalian solder disini Ini gabungan potensiometer 50kohm Disini atau disini Saya coba disini saja agar terlihat rapi Saya bersihkan dahulu Lalu saya pasang kabelnya Agar tidak tertarik-tarik Saya lem dahulu Yang benar gunakan lem besi Lalu saya coba solder salah satu kabel Di ujung kiri potensiometer Kemudian kabel satunya Kegabungan potensiometer tengah Dan ujung kanan Pemasangan kabel ini terbalik-balik Tidak masalah Oke selesai Mudah bukan? Oke bro Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh